Udah tau belum? Kalau tubuh kita ternyata juga terdiri dari mikrobiome atau kumpulan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, virus, dan arkea. Jika mikrobioma tubuh kita terganggu, bisa timbul berbagai gangguan imunitas dan masalah kesehatan loh. Untuk menjaga makrobiome yang ada di dalam tubuh kita, salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi makanan alami yang tinggi variasi. Nah, kerennya makanan-makanan Indonesia yang diwariskan nenek moyang kita selalu tinggi variasi. Contohnya, karedok, gado-gado, sayur sop, sayur asem, sayur lodeh, soto, hingga tumpang. Semuanya terdiri dari 7 sampai 10 variasi dalam satu makanan. Hmm, menarik kan? Apakah dulu mereka sudah mengerti tentang makrobiome? Nah, kalau kamu gimana? Apakah makananmu sudah tinggi variasi? Coba komen di bawah.